Bab 521, Apakah Kau Akan Membiarkannya Pergi? Li Zun Segera Tersenyum Dan Berkata Pertama, Dia Terlalu Berani Seorang Wanita Yang Bisa Bersikap Begitu Berani Di Depan Sekelompok Pria Pasti Memiliki Niat Tertentu Berani, Niat Tertentu, Ji Zong Ching Mengangguk Ji Zong Ching Sudah Tahu Bagaimana Li Zun Membawa Keluar Tuo-Tuo Itu Benar, Tapi Ibunya Berasal Dari Dinasti Wu Mungkin Saja Itu Hanya Sifatnya Yang Berani Dan Tidak Takut Pada Kalian Sehingga Dia Bersikap Begitu Berani, Kata Ji Zong Ching Li Zun Mengangguk Dan Berkata Tuan Ji Benar, Hanya Dengan Ini Tidak Bisa Memastikan Identitasnya Tapi Tuan Ji Pasti Sudah Melihat Tangannya Dan Penampilannya Tangannya Putih Dan Halus, Wajahnya Juga Sangat Putih Di Kerajaan Anjing Angin, Tempat Itu Selalu Terpapar Matahari Dan Angin Kencang, Kecuali Dia Selalu Bersembunyi Bagaimana Bisa Dia Memiliki Kulit Yang Begitu Putih Dan Halus Dan Lagi, Apakah Tangan Seorang Pelayan Bisa Begitu Indah Dan Putih Oleh Karena Itu, Bisa Dipastikan Bahwa Dia Bukan Pelayan Di Kerajaan Anjing Angin, Perempuan Mana Yang Bisa Memiliki Keberanian Seperti Itu Untuk Menipu Saya Dan Para Prajurit Bertindak Begitu Berani Dan Hidup Dalam Kemewahan Seperti Seorang Putri Dengan Semua Ini, Jika Saya Tidak Berani Menebak Identitas Aslinya Maka Saya Benar-Benar Mengabaikan Usahanya Namun, Li Zun Harus Mengakui Saren Tua-Tua Memang Sangat Cantik Dia Adalah Wanita Tercantuk Yang Pernah Ditemuinya Sesuai Dengan Seleranya Ji Zongqing Terdiam Sejenak Lalu Mengangguk Perlahan Tapi Tetap Berkata Apakah Hanya Dengan Ini Kamu Yakin Bahwa Dia Adalah Sang Ibu Suri Li Zun Menggelengkan Kepala Dan Berkata Tentu Saja Tidak Jika Hanya Dengan Ini Bukankah Saya Terlalu Gegabuh Lalu Karena Dia Mengatakan Namanya Tua-Tua Kata Li Zun Dengan Tenang Ji Zongqing Agak Bingung Lalu Kenapa Nama Ibu Suri Kerajaan Anjing Angin Tidak Pernah Diketahui Secara Umum Li Zun Tersenyum Dan Berkata Betul Tapi Kebetulan Saya Pernah Menangkap Seorang Jenderal Dari Kerajaan Anjing Angin Dia Memberitahu Saya Bahwa Nama Asli Ibu Suri Mereka Adalah Saren Tuo-Tuo Di Kerajaan Anjing Angin Ada Laki-Laki Yang Bernama Tuo-Tuo Tapi Perempuan Yang Bernama Tuo-Tuo Hanya Satu Yaitu Ibu Suri Mereka Bagaimana Dia Tahu Itu Saya Tidak Tanyakan Ji Zongqing Seketika Merasa Kasihan Pada Tuo-Tuo Jika Ingin Menyusup Ke Utara Setidaknya Gunakan Nama Samaran Dengan Berharap Dia Melaporkan Nama Aslinya Itu Malah Lebih Berbahaya Menggunakan Nama Asli Sebenarnya Masih Bisa Diterima Tapi Berpura-Pura Menjadi Pelayan Itu Terlalu Berlebihan Dan Akhirnya Identitas Aslinya Terbongkar Secara Tidak Sengaja Dia Jatuh Ketangan Orang Ini Ji Zongqing Bertanya Jika Huti Itu Benar-Benar Ingin Menukar Seribu Kuda Perang Untuk Menebusnya Apakah Kau Benar-Benar Akan Membiarkannya Pergi Dia Bukan Orang Biasa Jika Kau Membiarkannya Pergi Itu Sama Saja Dengan Membiarkan Harimau Kembali Ke Gunung Li Zun Berkata Dengan Tenang Saya Adalah Orang Yang Memegang Kata-Kata Saya Bagaimana Bisa Saya Membiarkan Orang Lain Meremehkan Saya Tentu Saja Saya Akan Membiarkannya Pergi Ji Zongqing Segera Mengerutkan Kening Dan Berkata Saya Tidak Ingat Kamu Pernah Memiliki Belas Kasihan Seperti Itu Li Zun Berkata Dengan Tenang Bagaimanapun Juga Dia Adalah Seorang Wanita Cantik Seorang Wanita Cantik Selain Di Atas Ranjang Bagaimana Bisa Kamu Berani Bersikap Kasar Padanya Tuan Ji Saya Tidak Ingat Anda Seperti Ini Ji Zongqing Diam Diam Mengutuk Kemudian Mengibaskan Lengan Bajunya Dan Pergi Anak Ini Benar-Benar Menyebalkan Jika Saya Masih Muda 10 Atau 20 Tahun Apakah Masih Ada Kesempatan Bagimu Untuk Berbicara Tentang Wanita Cantik Namun Tidak Bisa Membiarkan Anak Ini Membiarkannya Pergi Begitu Saja Harus Memikirkan Cara Tidak Lama Setelah Ji Zongqing Pergi Shen Lai Datang Selamat Malam Panglima Saya Ingin Meminta Izin Untuk Kembali Ke Utara Besok Kata Shen Lai Dengan Gigi Terkatup Selama Adiknya Belum Ditemukan Dia Tidak Akan Tenang Sekarang Situasinya Semakin Mendesak Begitu Pasukan Hutia Itu Datang Wilayah Utara Mungkin Akan Menjadi Zona Terlalu Bagaimana Dengan Adiknya Lizun Membuka Mulutnya Wajahnya Menjadi Serius Hatinya Tentu Sangat Berat Istrinya Yang Bodoh Ini Apa Yang Sebenarnya Terjadi Bagaimana Bisa Dia Pergi Ke Utara Sudah Berapa Lama Mencarinya Masih Belum Ada Tanda-Tanda Sekarang Dia Juga Tidak Bisa Pergi Baik Saudara Ipar Besok Saya Akan Menugaskan Seseorang Untuk Pergi Bersamamu Ke Utara Dengan Dia Saya Akan Merasa Lebih Tenang Lizun Mendesah Dan Berkata Perlahan Shen Lai Segera Bertanya Siapa Yang Akan Panglima Kirim Lizun Berkata Besok Kamu Akan Tahu Yang Dimaksudnya Tentu Saja Adalah Anggota Tianshan Ketika Mereka Menyerbu Ibu Kota Kerajaan Anjing Angin Dia Memperhatikan Bahwa Selalu Ada Seorang Prajurit Kecil Yang Tidak Mencolok Di Sekitarnya Mungkin Itulah Anggota Tianshan Yang Menyamar Malam Ini Biarkan Ayuan Membawa Dua Ken Di Arak Dan Memintanya Untuk Pergi Ke Utara Bersama Shen Lai Bab 521 Selesai Bab 522 Tua Tua Aku Ingin Menikah Dengan Lizun Setelah Shen Lai Pergi Ayuan Masuk Dan Lizun Memintanya Untuk Menghubungi Anggota Tianshan Ayuan Pun Membawa Dua Ken Di Arak Dan Pergi Semalam Berlalu Tanpa Kejadian Keesokan Paginya Setelah Bangun Dan Mencuci Muka Shen Lai Datang Untuk Berpamitan Lizun Memberikan Beberapa Pesan Dan Membiarkannya Pergi Kemudian Lizun Pergi Sendirian Ketempat Dimana Tua Tua Ditahan Sebenarnya Tempat Itu Lebih Tepat Disebut Sebagai Tempat Pembatasan Gerakannya Saja Ketika Lizun Tiba Tua Tua Sedang Menyisir Rambutnya Melihat Lizun Datang Tua Tua Tersenyum Senang Dan Bangkit Dengan Gembira Kenapa Panglima Datang Kemari Lizun Melihat Rambut Panjangnya Yang Hitam Belum Diikat Dan Rambut Tua Tua Terawat Dengan Sangat Baik Jauh Lebih Baik Daripada Banyak Wanita Lainnya Lizun Tersenyum Bagaimana Kabar Ibu Suri Jika Tidak Nyaman Saya Bisa Segera Mengantarkan Ibu Suri Kembali Wajah Tua Tua Berseri-seri Dan Bertanya Benarkah Panglima Tentu Saja Tidak Kata Lizun Dengan Senyum Nakal Tua Tua Seketika Cemberut Mengerutkan Kening Dengan Nada Kecewa Mengapa Panglima Suka Menggodaku Karena Ibu Suri Yang Pertama Kali Menggodaku Jawab Lizun Dengan Tenang Tua Tua Mencibir Dan Tertawa Kecil Memandang Lizun Dan Bertanya Mengapa Panglima Bisa Mengenali Identitasku Dengan Begitu Cepat Aku Pikir Setidaknya Akan Butuh Beberapa Hari Lizun Terdiam Sejenak Lalu Bertanya Apakah Kamu Sudah Siap Identitasmu Terbongkar Sebelum Datang Tua Tua Mengangguk Patuh Ketenaran Jizong Ching Sudah Terdengar Jauh Aku Tidak Yakin Bisa Menipunya Hanya Saja Aku Tidak Menyangka Bahwa Yang Mengungkap Identitasku Adalah Kamu Dan Begitu Cepat Membuatku Terkejut Tua Tua Memang Terkejut Karena Penguasa Sebenarnya Di Wilayah Utara Adalah Lizun Bukan Jizong Ching Seperti Yang Mereka Kira Ini Jelas Merupakan Bencana Lizun Berhenti Sejenak Dan Berkata Sebenarnya Saat Ibu Suri Setuju Untuk Ikut Denganku Aku Sudah Tahu Identitasmu Wajahnya Terlihat Nakal Tersenyum Dengan Sedikit Kejahilan Tua Tua Terkejut Dan Bertanya Lalu Mengapa Kamu Masih Membawaku Kembali Lizun Tersenyum Tentu Saja Ingin Tahu Apa Niat Buruk Ibu Suri Tua Tua Cemberut Tentu Aku Tidak Bisa Memberitahumu Lagipula Panglima Belum Memberitahuku Bagaimana Kamu Bisa Mengenali Identitasku Dengan Cepat Lizun Merasa Kehabisan Kata-Kata Aku Mendengar Dari Tuan Ji Bahwa Kamu Cukup Cerdas Dan Hebat Tapi Aku Sama Sekali Tidak Merasa Begitu Kamu Terlihat Begitu Halus Dan Lembut Bagaimana Bisa Seperti Seorang Pelayan Apalagi Wajahmu Begitu Cantik Jika Aku Adalah Raja Anjing Angin Aku Sudah Menjadikanmu Selir Bukan Pelayan Jadi Bagaimana Bisa Aku Tidak Mengenali Identitasmu Tua Tua Terdiam Melihat Tangan Dan Menyentuh Wajahnya Kemudian Menghela Napas Tampaknya Aku Benar-Benar Tidak Begitu Pintar Panglima Benar-Benar Menganggapku Cantik Tua Tua Tersenyum Manis Menampilkan Gigi Taring Kecilnya Yang Imut Memandang Li Zun Dengan Penuh Perasaan Li Zun Tak Bisa Menahan Diri Untuk Menelan Ludah Benar Aku Tidak Pernah Berbohong Ibu Suri Sangat Cantik Tipe Yang Sangat Aku Sukai Mata Tua Tua Bersinar Segera Berkata Lalu Apakah Panglima Mau Menikahiku Li Zun Terbelalak Apakah Semua Wanita Di Kerajaan Anjing Angin Seberani Ini Apakah Semua Gadis Di Sana Begitu Nekat Li Zun Tertegun Kemudian, Dengan Wajah Serius Dia Berkata Apakah Kamu Ingin Menggoda Aku Dengan Kecantikanmu Itu Tidak Mungkin Singkirkan Pikiran Itu Setiap Teman Wanitaku Lebih Cantik Darimu Tua Tua Seketika Tidak Senang Tadi Panglima Bilang Aku Adalah Tipe Yang Sangat Kamu Sukai Li Zun Terdiam Dalam Hati Dia Berpikir Wanita Ini Memang Luar Biasa Aku Akan Datang Lagi Lain Kali Li Zun Tahu Bahwa Dia Tidak Akan Mendapatkan Informasi Yang Berguna Jadi Dia Segera Berbalik Dan Pergi Baiklah, Aku Akan Menunggu Kunjungan Panglima Melihat Li Zun Pergi, Sudut Bibir Tua Tua Melengkung Lebih Besar Senyumnya Sangat Mempesona Dia Agak Terpana Dan Berkata Dia Orang Yang Baik Dan Menarik Ya, Aku Benar-Benar Ingin Menikah Dengannya Ya, Aku Harus Menikah Dengannya Bab 522 Selesai Bab 523 Yang Mulia Pangeran Jing Menaklukkan Ibu Kota Musuh Di Ibu Kota Di Taman Belakang Cuaca Cerah Li Zeng Berdiri Di Tepi Kolam Wang Lian Berdiri Di Sampingnya Membawa Kotak Makanan Ikan Li Zeng Mengambil Beberapa Makanan Ikan Dan Melemparkannya Ke Kolam Menyebabkan Ikan-Ikan Berwarna-Warni Di Kolam Berebut Li Zeng Terlihat Sangat Senang Wang Lian, Apakah Ini Sudah Mendekati Titik Balik Musim Panas? Tanya Li Zeng Sembari Melemparkan Makanan Ikan Wang Lian Buru-Buru Menjawab Yang Mulia, Sekarang Sudah Tanggal 20 Mei Beberapa Hari Lagi Akan Menjadi Titik Balik Musim Panas Titik Balik Musim Panas Memang Bagus Air Sungai Daceng Akan Naik Kata Li Zeng Dengan Nada Lega Yang Mulia, Guru Sen Kuo Meminta Audiensi Seorang Kasim Kecil Berlari Masuk Ke Taman Belakang Untuk Melapor Guru Sen Kuo Wajah Li Zeng Langsung Berseri Dia Segera Berjalan Ke Pavilion Terdekat Dan Berkata Cepat, Izinkan Guru Sen Kuo Masuk Berita Dari Utara Seharusnya Sudah Tiba Ji Zong Ching Dan Li Zun Menyerang Ibu Kota Kerajaan Anjing Angin Tidak Diketahui Bagaimana Hasilnya Li Zeng Sudah Menunggu Kabar Ini Beberapa Hari Guru Sen Kuo Masuk Dengan Tangan Terlipat Dalam Lengan Bajunya Langkahnya Mantap Dia Sedikit Membungku Kepada Li Zeng Dan Berkata Hamba Memberi Hormat Kepada Yang Mulia Guru Sen Kuo, Silakan Duduk Bersama Saya Kata Li Zeng Dengan Gembira Segera Meminta Wang Lian Menyiapkan Tempat Duduk Untuk Sen Kuo Sen Kuo Tidak Ragu-Ragu Dia Masuk Ke Pavilion Duduk Di Hadapan Li Zeng Dan Langsung Mengambil Buah Di Atas Meja Dan Mulai Memakannya Li Zeng Awalnya Menunggu Sen Kuo Untuk Melaporkan Berita Tetapi Setelah Beberapa Lama Sen Kuo Hanya Sibuk Makan Buah Seolah-olah Mengabaikannya Li Zeng Menggertakkan Giginya Diam-diam Mengutuk Orang Tua Itu Tetapi Diluar Dia Tersenyum Dan Bertanggap Tanya, Guru Sen Kuo Apakah Ada Berita Dari Utara Sen Kuo Mengangguk Ada Kemudian Dia Tidak Melanjutkan Masih Asyik Makan Buah Li Zeng Menghela Napas Dalam Hati Dan Berkata Dengan Tenang Guru Sen Kuo Saya Telah Memutuskan Untuk Memberikan 6.000 Tail Itu Kepada Anda Terima Kasih Yang Mulia Yang Mulia Sangat Bijaksana Sen Kuo Langsung Bangkit Dan Bersujud Dengan Gembira Yang Mulia Benar-Benar Kaisar Yang Baik Li Zeng Merasa Sangat Berat Hati Tetapi Karena Orang Tua Itu Mengendalikan Badan Intelijen Informasi Penting Ada Di Tangannya Dan Selama Ini Sen Kuo Tidak Puas Karena Masalah Uang Itu Li Zeng Benar-Benar Sudah Tidak Tahan Lagi Lebih Baik Memberikannya Saja Namun, Memikirkan Uang Pribadi Yang Tidak Banyak Memberikan 6.000 Tail Sekaligus Membuat Li Zeng Merasa Sangat Sakit Hati Ham Li Zeng Tetap Menunjukkan Ketidak Puasannya Dia Mendengus Dingin Dan Berkata Guru Sen Kuo Benar-Benar Keras Kepala Selalu Marah Karena 6.000 Tail Hamba Tidak Berani Sen Kuo Segera Berlutut Dengan Ekspresi Ketakutan Melihat Sen Kuo Masih Memberikan Penghormatan Li Zeng Menghela Napas Dan Berkata Sudahlah, Guru Sen Kuo Juga Memikirkan Negara Sekarang, Ceritakan Padaku Tentang Keadaan Di Utara Bagaimana Hasil Serangan Perdana Menteri Ji Dan Pangeran Jing Ke Ibu Kota Kerajaan Anjing Angin Yang Mulia, Kita Menang Besar Pangeran Jing Memimpin 60.000 Pasukan Dan Menaklukkan Ibu Kota Musuh Apa, Benarkah? Sebelum Sen Kuo Selesai Berbicara Li Zeng Sudah Berdiri Dengan Kaget Li Zun Berhasil Menaklukkan Ibu Kota Musuh Betapa Hebatnya Sen Kuo Segera Menjawab Benar, Yang Mulia Ini Benar-Benar Terjadi Pangeran Jing Memimpin Pasukan Dan Membunuh 40.000 Musuh Membuat Raja Anjing Angin Melarikan Diri Meninggalkan Kota Hiis Li Zeng Menghela Napas Panjang Wajahnya Penuh Keterkejutan Di Sebelahnya Wang Lian Juga Membuka Mata Lebar-Lebar Dengan Ekspresi Tidak Percaya Pangeran Jing Berhasil Membuat Raja Anjing Angin Melarikan Diri Meninggalkan Kota Ini, Ini Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Bahkan Raja Utara Tidak Pernah Mencapai Prestasi Sebesar Ini Bagus Setelah Keterkejutan, Li Zeng Berteriak Dengan Gembira Bagus Sekali Pangeran Jing Benar-Benar Mengangkat Martabat Dinasti Wu Bagus, Pangeran Jing Sen Kuo Juga Berkata Yang Mulia, Pangeran Jing Memang Luar Biasa Hadiah Harus Ada Hadiah Besar Li Zeng Berseru Dengan Senang Hati Tapi, Apa Yang Harus Diberikan Sen Kuo Melirik Wajah Li Zeng Dan Berkata Yang Mulia, Masih Ada Lagi Masih Ada Li Zeng Terkejut Sen Kuo Menganggu Benar Saat Kembali, Pasukan Pangeran Jing Diserang Oleh 10.000 Pasukan Sima Kingshan Namun Pasukan Tersebut Ditangkap Dan Panglimanya Adalah Jenderal Utama Di Bawah Komando Sima Kingshan Pan Seng Bab 523 Selesai Bab 524 Dia Juga Menangkap Permaisuri Kerajaan Musuh Menangkap Tambahan 1.000 Pasukan Sima Kingshan Li Zeng Terkejut Dan Terpana Anak Muda Ini Benar-Benar Mampu Berbuat Banyak Hal Dalam Waktu Singkat Dia Sudah Berhasil Mengalahkan Pasukan Musuh Sebanyak Itu Benar-Benar Mengagumkan Guru Sen Kuo Apakah Anda Berbicara Tentang Jenderal Besar Kerajaan Yan Yang Dikatakan Bisa Menyaingi Jenderal Wang Seng Dari Dinasti Kita Pan Seng Tanya Li Zeng Pan Seng, Jenderal Besar Kerajaan Yan Dia Memang Pernah Mendengarnya Sen Kuo Menganggu Yang Mulia Benar Sekali Pan Seng Memimpin 8.000 Pasukan Untuk Menyerang 30.000 Pasukan Perdana Menteri Ji Tapi Malah Ditangkap Li Zeng Tercengang Pan Seng Benar-Benar Berani Atau Hanya Memiliki Reputasi Kosong Bagaimana 8.000 Bisa Melawan 30.000 Sen Kuo Tersenyum Mengejek Bukan Karena Pan Seng Tidak Berguna Tetapi Ji Zong Ching Menjebaknya Hanya Menampilkan 3.000 Pasukan Didepan Hahaha Li Zeng Tertawa Terbahak-Bahak Perdana Menteri Ji Memang Luar Biasa Hahaha Ternyata Dengan Perdana Menteri Ji Dan Pangeran Jing Di Utara Saya Bisa Sangat Tenang Sen Kuo Melanjutkan Pangeran Jing Meminta Sima King Shan Untuk Menukar 500 Kuda Perang Dengan Pan Seng Serta 1.000 Kuda Perang Serta 1.000 Kuda Perang Untuk Menebus Para Tawanan Yang Mulia Bagaimana Menurut Anda Li Zeng Mengernyit Tawanannya Bisa Dijadikan Budak 1.000 Kuda Perang Tidak Banyak Bunanya Hanya Pan Seng Kalau Sima King Shan Benar-Benar Mau Menukar 500 Kuda Perang Kenapa Tidak Pan Seng Memang Kuat Tapi Li Zeng Tidak Terlalu Peduli Menukar 500 Kuda Perang Lebih Menguntungkan Daripada Membunuh Pan Seng Untuk Melemahkan Musuh Sen Kuo Berpikir Sejenak Mengangguk Dia Hanya Menyebutkannya Saja Kalau Li Zun Benar-Benar Ingin Menukar Apa Yang Bisa Li Zeng Lakukan Anak Muda Ini Memang Tidak Mendengarkan Ayah Angkatnya Ini Li Zeng Juga Tidak Bisa Mengendalikannya Sen Kuo Membatin Lalu Berkata Lagi Yang Mulia Menurut Surat Rahasia Dari Perdana Menteri Ji Pangeran Jing Juga Menangkap Permaisuri Yang Memerintah Dari Balik Tirai Dari Kerajaan Anjing Angin Pangeran Jing Meminta Huti Eto Untuk Menukar 1000 Kuda Perang Untuk Menebusnya Perdana Menteri Ji Khawatir Huti Eto Akan Setuju Jadi Dia Meminta Saran Dari Hamba Dan Yang Mulia Agar Tidak Mudah Membiarkannya Pergi Li Zeng Kembali Terkejut Wajahnya Penuh Keterkejutan Anak Muda Ini Berhasil Menangkap Wanita Itu Permaisuri Kerajaan Anjing Angin Yang Memerintah Dari Balik Tirai Adalah Masalah Besar Bagi Li Zeng Terutama Dalam Beberapa Tahun Terakhir Di Bawah Pemerintahannya Kerajaan Anjing Angin Semakin Kuat Mengancam Wilayah Utara Li Zeng Selalu Ingin Menyingkirkannya Dan Li Zun Langsung Berhasil Menangkapnya Masalah Yang Li Zeng Pikirkan Bertahun-Tahun Tanpa Solusi Li Zun Langsung Menyelesaikannya Bagaimana Li Zeng Tidak Terkejut Wang Lian Di Sebelah Juga Terkejut Tetapi Merasa Wajar Bagaimanapun Pangeran Jing Sangat Tampan Anggun Seperti Dewa Serta Berbakat Dalam Puisi Luar Biasa Dalam Sejarah Wanita Mana Yang Bisa Menolak Pesonanya Bahkan Permaisuri Kerajaan Anjing Angin Tidak Mungkin Bisa Perdana Menteri Ji Menganggap Permaisuri Kerajaan Anjing Angin Tidak Boleh Dilepaskan Begitu Saja Itu Seperti Melepaskan Harimau Kembali Ke Gunung Kata Shen Kuo Li Zeng Mengangguk Setuju Perdana Menteri Ji Sangat Khawatir Dengan Hal Ini Memang Tidak Boleh Dilepaskan Begitu Saja Kalau Tidak Ada Jalan Lain Harus Dibunuh Atau Dipenjara Shen Kuo Melirik Li Zeng Kemudian Berkata Yang Mulia Pangeran Jing Kini Menguasai Wilayah Utara Perdana Menteri Ji Meski Menolak Tidak Mungkin Bisa Berbuat Apa-Apa Kalau Pangeran Jing Tidak Ingin Membunuhnya Mungkin Li Zeng Terdiam Segera Merasa Bingung Benar Juga Li Zun Hampir Diluar Kendali Selain Mengancamnya Sepertinya Tidak Ada Cara Untuk Memerintahnya Ini Benar-Benar Membuat Pusing Setelah Beberapa Saat Li Zeng Bertanya Lalu Apa Yang Menurut Guru Shen Sebaiknya Dilakukan Shen Kuo Melirik Wang Lian Lalu Mendekat Ketelinga Li Zeng Berbisik Pelan Mendengar Ini Ekspresi Li Zeng Berubah Aneh Dia Juga Melirik Wang Lian Yang Merasa Tidak Nyaman Dilihat Lalu Li Zeng Mengangguk Dan Berkata Dengan Serius Baik Perdana Menteri Dan Perdana Menteri Ji Urus Saja Saya Tidak Ikut Campur Rencana Licik Seperti Ini Tidak Bisa Melibatkan Dirinya Kalau Tersebar Reputasi Sebagai Kaisar Akan Hancur Jadi Dia Tidak Bisa Terlibat Shen Kuo Menyentuh Hidungnya Diam Diam Meremehkan Kaisar Memang Sangat Licik Selalu Ingin Menjauh Dari Masalah Tapi Shen Kuo Sudah Terbiasa Tidak Lagi Mempermasalahkan Hal Ini Dia Berpikir Lebih Baik Biarkan Ji Zongqing Melaksanakan Rencananya Bagaimanapun Li Zeng Juga Diam Diam Sudah Memberikan Persetujuan Bab 524 Selesai Bab 525 Tua Tua Apa Ini Harum Sekali Beberapa Hari Terakhir Cukup Santai Sehingga Li Zun Mengajak Liu San Dan Membawa Juga Ayuan Untuk Pergi Makan Enak Di Restoran Lin Yue Lagi Tiba-Tiba Teringat Tua Tua Dia Memerintahkan Pengawalnya Untuk Membawa Wanita Itu Juga Li Zun Tahu Wanita Ini Memiliki Niat Tertentu Datang Kesini Dan Dia Memberinya Kesempatan Untuk Melaksanakan Rencananya Bagaimanapun Dengan Adanya Penjaga Wanita Ini Tidak Akan Bisa Membuat Keributan Melihat Tua Tua Juga Ikut Ayuan Sedikit Cemberut Tampak Sedikit Tidak Senang Tapi Dia Menyembunyikan Perasaannya Dengan Baik Namun Liu San Yang Melihat Tua Tua Terkejut Sejenak Dan Segera Bertanya Dengan Suara Rendah Abang Li Zun Siapa Wanita Ini Li Zun Tersenyum Ingin Tahu Tanya Sendiri Saja Liu San Segera Merasa Malu Bagaimana Mungkin Bisa Di Hatinya Hanya Ada Satu Miaoyu Wanita Lain Dia Tidak Tertarik Sama Sekali Namun Wanita Ini Memang Cantik Hampir Sebanding Dengan Miaoyunya Tapi Tingginya Sungguh Luar Biasa Setidaknya Lebih Dari Tujuh Kaki Terima Kasih Jendral Telah Membawa Saya Keluar Untuk Melihat-Lihat Kata Tua Tua Dengan Senyum Manis Di Wajahnya Matanya Penuh Kegembiraan Li Zun Menjawab Ini Kehormatan Saya Tidak Perlusungkan Tua 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 Tertawa Riang Sangat Senang Dengan Perlindungan Para Pengawal Mereka Memasuki Kota Dan Naik Ke Lantai Atas Restoran Lin Yue Ketika Pemilik Restoran Lin Yue Melihat Li Zun Dan Dua Lainnya Dia Segera Menyambut Mereka Secara Pribadi Jendral Datang Ke Toko Kecil Ini Sungguh Kehormatan Besar Malam Ini Saya Yang Akan Menjamu Jendral Dan Yang Lainnya Ingin Makan Apa Saja Silakan Pesan Kata Pemilik Toko Dengan Ramah Baiklah Li Zun Juga Tidak Sopan Tetapi Dia Juga Tidak Ingin Menerima Kebaikan Begitu Saja Dia Berkata Pemilik Terima Kasih Namun Sebagai Pemimpin Besar Tentara Saya Tidak Bisa Makan Gratis Saya Akan Memberikan Satu Gucci Anggur Sebagai Gantinya Tidak 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 Perlu Pemilik Toko Segera Menolak Bagaimana Bisa Dia Menerima Sesuatu Dari Jendral Jendral Memimpin Pasukan Menjaga Perbatasan Utara Sangat Dihormati Oleh Rakyat Juga Dianggap Sebagai Orang Yang Ditakdirkan Oleh Langit Jika Tersebar Bahwa Jendral Pernah Makan Di Sini Tidak Tau Berapa Banyak Orang Akan Berebut Untuk Datang Dan Mendapatkan Berkah Dari Nasib Jendral Namun Li Usan Menggoda Pemilik Sebaiknya Tanya Dulu Anggur Apa Itu Sebelum Menolak Ayuan Juga Tersenyum Hanya Tuo-Tuo Yang Bingung Bertanya Anggur Apa Li Usan Melihat Li Zun Dengan Bangga Dan Berkata Tentu Saja Itu Anggur Longtai Kalau Tidak Apa Lagi Yang Bisa Abang Li Zun Berikan Terima Kasih Jendral Atas Pemberian Anggurnya Pemilik Toko Mendengar Itu Segera Membungku Berterima Kasih Dengan Suara Keras Wah Ternyata Anggur Longtai Seluruh Fenghuo City Bahkan Tidak Ada Setetes Pun Baru-baru Ini Terdengar Bahwa Tentara Penjaga Utara Memiliki Anggur Longtai Membuat Mereka Iri Tidak Menyangka Li Zun Kali Ini Akan Memberinya Satu Guci Anggur Longtai Walau Wajah Pemilik Toko Merasa Malu Kali Ini Dia Harus Tahan Malu Hahaha Tidak Perlusungkan Bawakan Semua Hidangan Terbaik Li Zun Tertawa Segera Memerintahkan Salah Satu Penjaga Untuk Pergi Ke Barak Dan Mengambil Dua Guci Anggur Penjaga Itu Segera Bergegas Pergi Menjalankan Perintah Untuk Jendral Adalah Kehormatan Pemilik Toko Segera Sibuk Mengatur Sementara Tua-Tua Tampak Bingung Melihat Situasi Ini Mengapa Anggur Ini Membuat Orang Bereaksi Begitu Hebat Apakah Lebih Enak Dari Anggur Huadiau Dari Dinasti Wu Bukankah Anggur Huadiau Adalah Yang Terbaik Di Dinasti Wu Dia Juga Sering Meminumnya Memang Sangat Enak Ketika Pemilik Toko Membawa Semua Hidangan Terbaik Ke Meja Penjaga Yang Pergi Mengambil Anggur Juga Kembali Menyerahkan Dua Guci Anggur Kepada Li Zun Li Zun Segera Memanggil Pemilik Toko Memberikan Salah Satu Guci Kepadanya Dan Berkata Pemilik Jangan Lupa Kembalikan Guci Ini Kepada Saya Terima Kasih Jendral Pemilik Toko Sangat Terharu Berterima Kasih Dengan Suara Keras Memegang Guci Anggur Itu Dengan Penuh Kegembiraan Ini Adalah Anggur Lontai Sungguh Luar Biasa Akhirnya Bisa Mencicipi Anggur Lontai Li Zun Tersenyum Mempersilahkan Pemilik Toko Pergi Lalu Membuka Guci Yang Tersisa Segera Aroma Anggur Yang Kuat Menyebar Keseluruh Ruangan Tua-Tua Yang Awalnya Bingung Ketika Mencium Aroma Anggur Langsung Terkejut Matanya Membesar Hampir Berdiri Apa Apa Ini Mengapa Mengapa Harum Sekali Tua-Tua Berkata Dengan Suara Terkejut Bab 525 Selesai Bab 526 Membuat Tua-Tua Mabuk Longtai Wine Kata Liu San Segera Apa Itu Longtai Wine Tua-Tua Masih Bingung Itulah Longtai Wine Jawab Liu San Percakapan Mereka Terdengar Klasik Lizun Langsung Lizun Langsung Menuangkan Semangkuk Anggur Dan Mengulurkannya Ketua-Tua Cobalah Sendiri Kamu Akan Tahu Anggur Apa Ini Dia Juga Menuangkan Untuk Ayuan Dan Liu San Yang Segera Minum Dengan Tak Sabar Tua-Tua Mengangkat Mangkuk Anggur Menghirup Aromanya Segera Merasakan Aroma Anggur Yang Kuat Menyerang Indranya Membuatnya Sedikit Pusing Matanya Terbuka Lebar Sangat Terkejut Anggur Seperti Ini Dia Belum Pernah Melihatnya Sebelumnya Tua-Tua Melirik Lizun Dan Segera Mencicipinya Dengan Hati-Hati Begitu Anggur Masuk Kemulutnya Rasa Pedas Segera Menyebar Tua-Tua Langsung Menjulurkan Lidahnya Yang Harum Dan Berkata Begitu Kuat Dia Sangat Terkejut Dalam Hatinya Bagaimana Mungkin Ada Anggur Sekuat Ini Di Dunia Tidak Mungkin Anggur Hua Diao Adalah Yang Paling Kuat Yang Pernah Dia Minum Tapi Ini Jauh Lebih Kuat Daripada Hua Diao Jika Ini Adalah Anggur Maka Hua Diao Hanyalah Air Putih Tua-Tua Terus Mencicipinya Segera Merasakan Rasa Yang Sangat Kaya Dia Benar-Benar Terkejut Ini Adalah Anggur Yang Luar Biasa Anggur Terbaik Tidak Ini Bisa Disebut Anggur Terbaik Di Dunia Sungguh Luar Biasa Dia Belum Pernah Minum Anggur Sebaik Ini Sebelumnya Bagaimana Ini Bisa Dibuat Sungguh Luar Biasa Tua-Tua Terus Mencicipi Dan Menikmati Tanpa Sadar Menghabiskan Seluruh Mangkuk Wajahnya Merah Padam Saat Dia Melihat Tiga Orang Itu Sedikit Malu Dan Berkata Anggur Ini Benar-Benar Luar Biasa Sulit Dipercaya Ada Anggur Sebaik Ini Di Dunia Liu San Segera Berkata Hahaha Sudah Kukatakan Ini Long Taiwain Ini Adalah Anggur Terbaik Di Ibu Kota Anggur Terbaik Di Ibu Kota Tua-Tua Masih Bingung Bukankah Itu Hua Diao Liu San Segera Menjawab Hua Diao Mana Bisa Dibandingkan Dengan Long Taiwain Hua Diao Sudah Tidak Ada Lagi Sekarang Di Ibu Kota Sudah Tidak Menjual Hua Diao Kedepan Kita Di Dinasti Wu Tidak Akan Pernah Melihat Hua Diao Lagi Tua-Tua Terkejut Saat Itu Li Zun Menuangkan Lagi Untuknya Dan Berkata Enak Kan Kalau Enak Minum Lebih Banyak Anggur Ini Sangat Bagus Li Zun Tersenyum Cerah Tampak Sangat Senang Bahwa Dia Menyukainya Tua-Tua Mengangguk Melihat Mangkuknya Penuh Lagi Dia Mengjilat Bibirnya Dan Segera Meminumnya Melihat Ini Li Zun Tertawa Lebih Lebar Di Sebelah Ayuan Melirik Li Zun Merasa Bahwa Senyum Li Zun Sedikit Jahat Dan Apakah Dia Terlalu Baik Kepada Wanita Ini Apakah Dia Menyukainya Memikirkan Hal Ini Hati Ayuan Tiba-Tiba Terasa Sedikit Sesak Tidak Nyaman Diam-Diam Mengambil Sumpit Dan Mulai Makan Li Zun Melihat Tua-Tua Hanya Minum Anggur Segera Tersenyum Dan Berkata Tua-Tua Makanlah Juga Jangan Hanya Minum Anggur Tua-Tua Mengangguk Tetapi Wajahnya Sudah Merah Padam Terlihat Sangat Cantik Namun Dalam Hatinya Dia Sedikit Waspada Anak Kecil Ini Ingin Membuatnya Mabuk Tapi Apakah Dia Terlalu Meremehkan Kemampuan Minumnya Dia Bisa Minum Seribu Cangkir Tanpa Mabuk Li Zun Tertawa Lebih Lebar Minum Lebih Banyak Itu Bagus Malam Ini Jenderal Akan Membuatmu Mengungkapkan Semua Rahasia Hahaha Melihat Tua-Tua Tampak Sudah Mulai Mabuk Li Zun Merasa Rencananya Berhasil Terus Menuangkan Anggur Untuknya Melihat Ini Hati Ayuan Semakin Kesal Merasa Li Zun Pilih Kasih Sementara Liu San Hanya Bisa Melihat Mangkuk Kosong Di Depannya Dengan Iri Abang Li Zun Apakah Kamu Terlalu Pilih Kasih Anggur Dalam Buci Ini Hampir Abis Diminum Wanita Ini Ayo Ayo Makanlah Jangan Hanya Minum Anggur Ayo Ayo Minum Lagi Anggur Ini Sangat Bagus Oh Aku Bilang Kalau Kamu Ikut Aku Ke Ibu Kota Kamu Bisa Minum Sebanyak Yang Kamu Mau Benar-Benar Hebat Minummu Salut Salut Li Zun Terus Menuangkan Anggur Untuk Tua-Tua Mulutnya Berkata Agar Dia Makan Tapi Saat Dia Ingin Makan Li Zun Langsung Menawarinya Anggur Lagi Akhirnya Tua-Tua Benar-Benar Mabuk Dia Tidak Bisa Duduk Tegak Tubuhnya Bergoyang-Goyang Di Meja Wajah Tua-Tua Merah Padam Matanya Berkabut Aku Aku Mabuk Bagaimana Dia Bisa Mabuk Biasanya Dia Minum Satu Guci Besar Huadiao Tanpa Mabuk Sial Li Zun Berkata Bagaimana Mungkin Lihat Baru Beberapa Mangkuk Ayo Ini Masih Ada Satu Mangkuk Lagi Minum Li Zun Menuangkan Sisa Anggur Dalam Guci Memberikan Mangkuk Terakhir Kepada Tua-Tua Yang Tertegun Kemudian Matanya Yang Indah Menyipit Tersenyum Bahagia Mabuk Berkata Aku Tahu Kamu Kamu Ingin Membuatku Mabuk Lalu Mencari Tahu Rahasiaku Hehe Kamu Tidak Bisa Membuatku Mabuk Baru Menyadari Terlambat Li Zun Tersenyum Tetapi Dengan Wajah Serius Berkata Mana Mungkin Jenderal Bukan Orang Seperti Itu Bab 526 Selesai Bab 527 Bertanya Saat Mabuk Maksud Tua-Tua Tua-Tua masih memiliki sedikit kesadaran Dalam Hatinya Dia Sangat Cemas Tetapi Untungnya Dia Masih Cukup Sadar Meskipun Tubuhnya Tidak Mau Menuruti Kemauannya Dia Tidak Menyangka Pria Ini Ternyata Begitu Licik Membuatnya Terjebak Tanpa Sadar Dia Curiga Apakah Anggur Ini Mengandung Obat Karena Biasanya Dia Bisa Minum Satu Guci Penuh Wadiao Tanpa Masalah Tetapi Sekarang Hanya Minum Kurang Dari Satu Guci Tubuhnya Sudah Tidak Bisa Dikendalikan Ayo Ini Mangkuk Terakhir Lalu Makan Lebih Banyak Makanan Jangan Khawatir Aku Bukan Orang Seperti Itu Lagi Pula Kamu Jangan Hanya Minum Anggur Makanlah Juga Kalau Tidak Kamu Akan Mabuk Lizun Dengan Ramah Melihat Tua-Tua Menghabiskan Mangkuk Terakhir Anggur Kemudian Dia Sendiri Memberikan Makanan Kepadanya Tua-Tua Sudah Benar-Benar Bingung Bahkan Kesadarannya Semakin Tidak Jelas Melihat Lizun Merawatnya Dengan Begitu Teliti Dia Tersenyum Sangat Bahagia Hatinya Merasa Sangat Senang Pada Saat Ini Ayuan Dan Liu San Baru Menyadari Bahwa Sejak Awal Lizun Sudah Berencana Untuk Membuat Tua-Tua Mabuk Ayuan Merasa Sedikit Bersalah Karena Telah Salah Paham Terhadap Lizun Sebelumnya Liu San Di Sisi Lain Tampak Bingung Melihat Lizun Dan Ayuan Tidak Mengerti Kenapa Harus Repot-Repot Membuat Orang Ini Mabuk Liu San Tidak Mengerti Lizun Memberi Isyarat Dengan Matanya Kepada Ayuan Dan Liu San Lalu Berbisik Kalian Jangan Banyak Bicara Aku Ingin Bertanya Beberapa Pertanyaan Padanya Ayuan Dan Liu San Saling Berpandangan Lalu Mengangguk Lizun Berhenti Sejenak Kemudian Meminta Beberapa Penjaga Di Meja Sebelah Untuk Berjaga Lalu Mulai Mengobrol Santai Dengan Tua-Tua Tua-Tua, Apakah Usiamu Sudah 30 Tahun? Lizun Bertanya Dengan Nada Lembut Hah Tua-Tua Segera Memiringkan Kepalanya Melihat Lizun, Bagaimana Kamu Tahu Tua-Tua Sudah 31 Tahun? Ayuan Berpikir Dalam Hati Bahwa Tua-Tua Lebih Tua 3 Tahun Darinya Dan Merasa Sangat Senang Lizun Diam-Diam Mengangguk Lalu Melanjutkan Bertanya Siapa Yang Memberi Nama Kamu? Ayah Dan Ibu Eh, Tidak Ayah Memberi Nama Saren Tapi Ibu Bilang Itu Tidak Seperti Nama Perempuan Jadi, Jadi Dia Memberi Nama Tua-Tua Tapi Nama Panggilanku Juga Tua-Tua Aku Beritahu Kamu Orang Lain Tidak Tahu Tua-Tua Menggenggam Tangannya Dengan Erat Terlihat Sangat Lucu Saat Itu Seperti Anak Kecil Jika Tidak Melihat Orangnya Mungkin Akan Mengira Dia Adalah Anak Kecil Yang Manis Lizun, Ayuan, Dan Liu San Saling Berpandangan Dan Diam-Diam Mengangguk Tampaknya Dia Benar-Benar Sudah Mabuk Sekarang Bisa Perlahan-Lahan Menggali Informasi Darinya Lizun Mulai Dengan Sengaja Bertanya Dengan Cara Yang Tidak Langsung Satu Waktu Kemudian Lizun Menyipitkan Matanya Melihat Ayuan Dan Liu San Tampak Sedikit Aneh Dia Sudah Mendapatkan Hampir Semua Informasi Yang Dia Butuhkan Tak Disangka Alasan Tua-Tua Berani Memasuki Wilayah Utara Adalah Untuk Menghindari Huthietu Karena Huthietu Memiliki Niat Memberontak Selain Itu Saat Huthietu Bergerak Keselatan Dia Menyatakan Bahwa Setelah Kembali Dia Akan Menikahi Tua-Tua Secara Paksa Jadi Sebelum Huthietu Kembali Ke Utara Dia Melarikan Diri Dengan Mengikuti Lizun Ke Utara Kalau Tidak Dia Harus Menikahi Huthietu Huthietu Mengendalikan Kekuatan Militer Bahkan Raja Anjing Angin Tidak Berani Menentangnya Kali Ini Serangan Gabungan Terhadap Dinasti Wu Adalah Karena Huthietu Menyetujuinya Jika Tidak Bagi Negara Anjing Angin Dinasti Wu Adalah Seperti Gunung Besar Menentang Dinasti Wu Adalah Bunuh Diri Sebagian Besar Dari Mereka Hanya Ingin Mempertahankan Wilayah Mereka Di Utara Tidak Ingin Menentang Dinasti Wu Tetapi Huthietu Yang Ambisius Ingin Menaklukkan Dinasti Wu Dan Mencatatkan Namanya Dalam Sejarah Bahkan Dia Ingin Menirusi Mayuan Dari Kerajaan Yan Menjadi Perdana Menteri Membuat Raja Anjing Angin Menjadi Boneka Sepenuhnya Jika Dinasti Wu Jatuh Tiga Negara Lainnya Akan Membagi Wilayah Utara Kepada Negara Anjing Angin Lizun Tidak Menyangka Hasilnya Seperti Ini Dia Tidak Tahu Harus Berkata Apa Namun Bagi Wilayah Utara Ini Adalah Kesempatan Lagi Pula Jika Mereka Bertarung Di Antara Mereka Sendiri Itu Bisa Dimanfaatkan Untuk Menghemat Tenaga Setelah Berpikir Sejenak Lizun Bertanya Sebuah Pertanyaan Yang Telah Lama Ada Dalam Benaknya Dia Bertanya Tua Tua Apakah Kamu Masih Ingat Siapa Yang Datang Menemui Raja Kalian Dan Meminta Untuk Bergabung Melawan Dinasti Wu Meskipun Tua Tua Mabuk Dan Kesadarannya Samar Tampaknya Dia Sangat Berhati-Hati Terhadap Pertanyaan Ini Langsung Menunjukkan Ekspresi Waspada Berkata Hah Tidak Bisa Memberitahu Kamu Tidak Bisa Memberitahu Kamu Identitas Orang Ini Adalah Rahasia Kamu Tidak Akan Mendapatkan Rahasia Ini Dari Aku Lizun Segera Tertawa Hehe Aku Hanya Bertanya Saja Ternyata Gabungan Empat Negara Untuk Melawan Dinasti Wu Benar-Benar Ada Seorang Perantara Ada Seseorang Yang Menjembatani Empat Negara Itu Bab 527 Selesai Bab 528 50.000 Pasukan Dikirim Ke Utara Informasi Yang Ingin Diketahuinya Sudah Cukup Banyak Meskipun Dia Tidak Yakin Apakah Wanita Ini Berpura-Pura Mabuk Dan Memberinya Informasi Palsu Beberapa Hal Bisa Diverifikasi Dengan Meminta Orang Lain Untuk Memeriksanya Kebetulan Dia Masih Memiliki Seorang Tawanan Jadi Malam Ini Bisa Dianggap Sukses Besar Tua-Tua Sekarang Sudah Mabuk Dan Berbicara Dengan Tidak Jelas Namun Dia Tiba-Tiba Bangkit Dengan Goyah Lalu Langsung Merangkul Lizun Sambil Tersenyum Dan Menyentuh Pipinya Berkata Kamu Sangat Tampan Pada Pandangan Pertama Melihatmu Aku Aku Ingin Menikah Denganmu Kamu Menikah Denganku Ya Lizun Terhenyak Liu Pangeran Terkejut Dan Terperangah Betapa Beraninya Gadis Ini Ahyuan Tidak Bisa Menahan Diri Dan Meremas Sudut Meja Tampaknya Dengan Sedikit Tenaga Bisa Mematahkannya Jangan Jangan Bercanda Lizun Segera Mencoba Mendorong Tua-Tua Pergi Namun Tua-Tua Memegang Erat Lengannya Lalu Memeluk Lehernya Dan Tidak Mau Melepaskannya Lalu Berkata Benar Aku Aku Bisa Menjadi Selir Kecilmu Ini Tawaran Yang Bagus Lizun Langsung Merasa Tergoda Ini Sungguh Bagus Namun Melihat Ekspresi Ahyuan Yang Tampak Tidak Enak Lizun Segera Menolak Dengan Tegas Tidak Boleh Aku Adalah Orang Yang Sudah Berkeluarga Mohon Nona Menghormati Diri Senang Sambil Berkata Begitu Dia Mendorong Tua-Tua Pergi Ekspresi Ahyuan Langsung Mereda Lizun Melihat Ke Arah Ahyuan Berkata Ahyuan Bawa Dia Kembali Ahyuan Senang Mengangguk Dan Berkata Baik Namun Tua-Tua Tidak Setuju Segera Merangkul Lizun Berkata Tidak Mau Aku Mau Kamu Yang Menggendong Ku Kamu Kamu Menggendong Tua-Tua Tua-Tua Hanya Mau Kamu Menggendong Lizun Terdiam Ahyuan Langsung Tersenyum Dingin Berkata Kalau Begitu Biarkan Dia Tidur Disini Saja Besok Setelah Sadar Kita Bawa Kembali Ke Barak Lizun Menggaruk Hidungnya Mengangguk Dan Berkata Baik Juga Sambil Berkata Begitu Dia Memanggil Pemilik Penginapan Meminta Tua-Tua Menginap Disini Ini Memang Penginapan Jadi Tidak Kekurangan Kamar Pemilik Penginapan Dengan Cepat Mengatur Segalanya Lizun Meninggalkan Pengawal Untuk Menjaga Tua-Tua Kemudian Membawa Ahyuan Dan Liu Pangeran Kembali Keesokan Siangnya Tua-Tua Perlahan Terbangun Merasakan Sakit Kepala Yang Hebat Langsung Terkejut Sial Dia Benar-Benar Mabuk Selesai Sudah Sepertinya Orang Itu Tahu Segalanya Dasar Anak Kecil Sialan Benar-Benar Jahat Setiap Kali Dia Mabuk Dia Akan Mengatakan Segala Macam Hal Bahkan Jika Orang Lain Tidak Bertanya Dia Akan Mencari Cara Untuk Mengatakannya Bagaimana Bisa Begini Padahal Hanya Satukan Di Kecil Kenapa Dia Bisa Mabuk Sebenarnya Itu Minuman Apa Kenapa Efeknya Begitu Kuat Padahal Saat Mabuk Dia Masih Sadar Tapi Setelah Itu Tidak Ingat Apa-Apa Lagi Tua-Tua Memegang Kepalanya Dan Melihat Sekeliling Mengetahui Bahwa Dia Masih Berada Di Penginapan Semalam Dia Membuka Pintu Beberapa Pengawal Yang Mengikutinya Semalam Sedang Berdiri Di Luar Nona, Anda Sudah Bangun Jenderal Meminta Kami Untuk Membawa Anda Kembali Begitu Anda Sadar Kata Pengawal Yang Memimpin Tua-Tua Mengangguk Tidak Melawan Hanya Berpikir Sejenak Bertanya Saudara-Saudara Apakah Aku Mabuk Semalam Mereka Saling Berpandangan Sejenak Mabuk Bukan Kata Yang Tepat Dia Terus Merangkul Jenderal Dan Ingin Menikah Dengannya Pemandangan Itu Sungguh Luar Biasa Namun Mereka Tidak Berani Bicara Sembarangan Jadi Mereka Menjawab Singkat Iya Sial Tua-Tua Mengutup Dirinya Bodoh Lalu Tidak Bertanya Lebih Lanjut Mengikuti Mereka Pergi Memang Li Zun Benar-Benar Menakutkan Dia Tanpa Sengaja Terjebak Oleh Li Zun Tidak Heran Ji Zong Ching Mendengarkannya Tidak Tau Apakah Dia Tau Bahwa Hu Tietu Ingin Menikahiku Tua-Tua Bergumam Dalam Hati Tiba-Tiba Merasa Sedikit Menantikan Sesuatu Di Dalam Barak Li Zun Sedang Mempelajari Peta Utara Ini Adalah Peta Topografi Utara Yang Digambar Ulang Oleh Pasukan Pengintai Jauh Lebih Akurat Dibandingkan Peta Sebelumnya Selain Itu Setelah Pemolahan Olehnya Seluruh Peta Menjadi Sangat Indah Ji Zong Ching Masuk Berkata Yang Mulia Mengirim 50.000 Pasukan Dari Perbatasan Barat Untuk Mendukung Kota Fenghuo Menurut Pesan Merpati Pos Mereka Akan Tiba Besok 50.000 Pasukan Li Zun Langsung Merasa Senang Akhirnya Kaisar Melakukan Sesuatu Yang Baik Bab 528 Tamat Bab 529 Memancing Perkataan Ji Zong Ching Ternyata Raja Penjaga Utara Tidaklah Sederhana Sebelumnya Dalam Beberapa Pertempuran Ia Berhasil Mengalahkan 110.000 Pasukan Musuh Hingga Tersisa Kurang Dari 100.000 Saat Ia Kebingungan Bagaimana Menghadapi Musuh Tiba-Tiba Li Zeng Mengirimkan 50.000 Pasukan Tepat Waktu Ini Benar-Benar Menyelesaikan Masalah Yang Mendesak Bagus Besok Sambut Dengan Baik Kata Li Zun Dengan Suara Lantang Selain Itu Yang Mulia Juga Mengirimkan Tambahan 5.000 Rusa Hidup Untuk Menghargai Para Prajurit Rusa-Rusa Tersebut Sudah Tiba Dan Zong Zining Sedang Mengurus Penerimaannya Lanjut Ji Zong Ching Li Zun Mengerutkan Kening Berkata Lebih Baik Kirimkan Minuman Keras Saja Rusa Yang 10.000 Ekor Sebelumnya Belum Abis Setengahnya Para Prajurit Lebih Suka Minuman Keras Ji Zong Ching Tertawa Dan Berkata Kebetulan Guru Berkata Bahwa Yang Mulia Menghargai Para Prajurit Yang Berhasil Menghancurkan Kota Musuh Dan Membuat Raja Musuh Melarikan Diri Oleh Karena Itu Yang Mulia Memerintahkan Untuk Mengirimkan 30.000 Kendi Minuman Keras Lontai Yang Masing-Masing Berisi Setengah Jin Dan Sekarang Sedang Dalam Perjalanan 30.000 Kendi Li Zun Tertegun Itu Artinya Kilang Anggurnya Akan Mendapatkan Banyak Keuntungan Li Zun Segera Berkata Jangan Biarkan Yang Mulia Berhutang Ji Zong Ching Terkejut Ternyata Benar Orang Ini Paling Peduli Dengan Uangnya Padahal Orang Ini Tidak Kekurangan Makanan Dan Pakaian Untuk Apa Dia Mengumpulkan Begitu Banyak Uang Dia Benar-Benar Rakus Sungguh Membingungkan Namun Dia Sepertinya Pernah Mendengar Guru Menyebutkan Bahwa Orang Ini Mendirikan Sebuah Organisasi Mungkin Namanya Tian Di Hui Sepertinya Uang Itu Digunakan Untuk Itu Ji Zong Ching Menggelengkan Kepala Dengan Diam-Diam Kemudian Dengan Wajah Serius Berkata Benar Tadi Malam Pengintai Melaporkan Bahwa Pasukan Besar Huti Itu Telah Tiba Di Ibu Kota Negara Anjing Angin Kemarin Siang Li Zun Mengangguk Berkata Sedikit Lebih Lambat Dari Yang Diperkirakan Tetapi Mereka Tetap Datang Apakah Ada Perkiraan Berapa Banyak Pasukan Yang Dibawa Huti Itu Pengintai Memperkirakan Sekitar 60.000 Kata Ji Zong Ching Hah Li Zun Sedikit Terkejut Sebegitu Sedikit Ji Zong Ching Segera Menjelaskan Informasi Dari Raja Yan Belum Sempat Saya Sampaikan Sebelumnya Negara Serigala Mengakhiri Pengepungan Dan Raja Yan Serta Negara Serigala Mengejar Huti Itu Menyebabkan Dia Kehilangan 30.000 Pasukan Ditambah Dengan Pertempuran Panjang Dengan Negara Serigala Sebelumnya Hanya Tersisa 60.000 Sudah Luar Biasa Li Zun Baru Mengangguk Meskipun Hanya Tersisa 60.000 Pasukan Pertahanan Negara Anjing Angin Masih Memiliki Sekitar 30.000 Dan Dengan Merekrut Penduduk Setempat Sebagai Tentara Huti Itu Bisa Segera Mengumpulkan 100.000 Pasukan Ini Tetap Merupakan Tantangan Berat Sekarang, Sima King Shan Telah Dikalahkan Oleh Li Zun Hingga Tersisa Sekitar 150.000 Pasukan Namun, Jika Mereka Bergabung Itu Akan Menjadi 250.000 Pasukan Pasukannya Sendiri Hanya Sekitar 140.000-150.000 Selisih Ini Masih Cukup Besar Bagaimana Dengan Zhou King? Apakah Dia Bergerak Ke Utara Atau Masih Bertarung Dengan Rajayan? Tanya Li Zun Ji Zongqing Menggelengkan Kepala Berkata, Belum Ada Kabar Namun Pengintai Kita Di Arah Barat Laut Tidak Melaporkan Adanya Pergerakan Jadi, Kemungkinan Besar Pasukan Zhou King Belum Bergerak Ke Utara Dan Masih Bertarung Dengan Rajayan Li Zun Mengangguk Berkata, Kabarnya, Zhou King Setara Dengan Jenderal Terkenal Dari Dinasti Sebelumnya, Sun Feng Dia Pasti Memiliki Kecerdasan Dan Keberanian Jika Dia Tidak Bodoh, Dia Tidak Akan Bergerak Ke Utara Dan Terlibat Dalam Kekacauan Ini Ji Zongqing Juga Mengangguk Setuju Bagaimana Dengan Perbatasan Henggu? Apakah Ada Kabar? Tanya Li Zun Ji Zongqing Menggelengkan Kepala Menghelan Napas Berkata, Kamu Tahu, Sekarang Itu Wilayah Raja Penjaga Utara Jika Dia Tidak Mau Berbagi Informasi Mata-Mata Atau Pengintai Kita Tidak Akan Bisa Memasuki Perbatasan Henggu Kita Hanya Bisa Menunggu Kabar Dari Ibu Kota Mata Li Zun Menyipit Perlahan Berkata, Raja Penjaga Utara Ini Telah Menjadi Duri Dalam Daging Bagi Yang Mulia Ji Zongqing Tanpa Sadar Mengangguk Berkata, Benar Berhati-hatilah Dia Awalnya Ingin Mengatakan Ya Tetapi Segera Menyadari Orang Ini Sedang Memancing Perkataannya Wajah Ji Zongqing Segera Berubah Sangat Tidak Senang Menatap Li Zun Dengan Tajam Hahaha Li Zun Segera Tertawa Terbahak-bahak Berkata, Apakah Kamu Pernah Mendengar Cerita Tentang Orang Yang Memelihara Elang Dia Memelihara Elang Seumur Hidupnya Tetapi Akhirnya Matanya Dicabut Oleh Elang Itu Tapi, Tuan Ji, Aku Bukanlah Elang Di Mata Yang Mulia Dan Kamu Di Akhir Perkataannya, Ekspresi Li Zun Juga Menjadi Dingin Mata Ji Zongqing Menyempit, Menatapnya Dalam-Dalam Lalu Berbalik Dan Berjalan Cepat Keluar Dari Tenda Tampak Sangat Marah Li Zun Melihat Punggung Ji Zongqing Yang Pergi Matanya Berkedip-kedip, Berkata Pelan Menarik, Ternyata Raja Penjaga Utara Tidaklah Sederhana Sejurus Kemudian, Dia Memanggil Pengawalnya Lalu Memerintahkan Dengan Suara Dingin Panggil Penasihat Militer Kemari 529 Tamat Bab 530, Rencana Li Cik Li Zun Dia Ingin Menciptakan Mata-Mata Tak Lama Kemudian, Lin Qing Dipanggil Masuk Salam Kepada Panglima Panglima, Anda Memanggil Saya Lin Qing Segera Memberi Hormat Dengan Mengatupkan Tangan Li Zun Mengangguk, Membelakangi Lin Qing Sambil Menatap Peta Yang Berdiri Tegak Di Hadapannya Dengan Nada Dingin, Dia Bertanya Kemarin, Aku Menyuruhmu Bertanya Kepada Zhang Fang Dan Liu Seng Mereka Tidak Memberi Balasan Selama Berhari-Hari Tampaknya Mereka Memutuskan Untuk Tidak Ingin Tinggal Lin Qing Merasakan Kecemasan Segera Muncul Virasat Buruk Li Zun Berkata Dengan Dingin Jika Demikian, Biarkan Mereka Pergi Ke Perbatasan Henggu Panglima, Ini Lin Qing Membuka Mulutnya Ingin Menjelaskan Tetapi Dia Sadar Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Dia Jelaskan Memang Benar, Liu Zhang Berdua Ingin Kembali Ke Sisi Raja Penjaga Utara Karena Raja Penjaga Utara Sangat Menghargai Mereka Tidak Seperti Di Sini Di Mana Mereka Harus Menghadapi Sikap Dingin Li Zun Mereka Terbiasa Dengan Kedudukan Tinggi Jadi Bagaimana Mungkin Mereka Mau Merendahkan Diri Jelas Mereka Tidak Ingin Tinggal Li Zun Berkata Ingat, Biarkan Mereka Pergi Sebelum Siang Hari Ini Beri Mereka Makanan Dan Air Untuk Sehari Jika Dalam Sehari Mereka Tidak Sampai Ke Perbatasan Henggu Mereka Harus Mencari Cara Sendiri Untuk Bertahan Hidup Sampai Kesana Wajah Lin Qing Terlihat Agak Suram Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Mencapai Perbatasan Henggu Dalam Sehari Paling Tidak Butuh Tiga Hari Namun, Dia Hanya Bisa Mengangguk Saat Dia Hendak Berbalik Dan Keluar Namun Li Zun Berkata Ingat, Biarkan Mereka Berjalan Ke Perbatasan Henggu Jangan Beri Mereka Kuda Ini Lin Qing Terdiam Bahkan Dengan Berkuda Butuh Tiga Hari Jika Berjalan Kaki Bisa Memakan Waktu Tujuh Hingga Delapan Hari Bahkan Sepuluh Hari Hanya Memberi Mereka Makanan Dan Air Untuk Sehari Bukankah Itu Jelas-Jelas Membiarkan Mereka Mati Namun, Saat Ini Li Zun Tampak Sangat Tidak Senang Sehingga Lin Qing Tidak Berani Bertanya Lebih Lanjut Ia Mengangguk Dengan Cepat Dan Keluar Dari Tenda Panglima Sekali Lagi, Dia Merasakan Kekuatan Menakutkan Dari Li Zun Sama Seperti Saat Pertama Kali Ketika Li Zun Tanpa Ragu Ingin Memenggal Li Usang Kekuatannya Saat Ini Sama Menakutkannya Lin Qing Keluar Dari Tenda Panglima Dan Menemukan Punggungnya Basah Oleh Keringat Orang Yang Menakutkan Lin Qing Mengangkat Kepala Melihat Langit Merasa Bahwa Hari Yang Cerah Ini Terasa Dingin Setelah Lin Qing Pergi Ayuan Masuk Li Zun Segera Berkata Ayuan, Pergilah Ke Perdana Menteri Ji Dan Beritahu Dia Bahwa Hari Ini Aku Akan Mengusir Zhang Fang Dan Liu Sheng Dari Wilayah Utara Hanya Memberi Mereka Makanan Dan Air Untuk Sehari Dan Menyuruh Mereka Berjalan Keperbatasan Henggu Sehari Berjalan Keperbatasan Henggu Ayuan Terkejut Bukankah Itu Berarti Mati Dengarkan Aku Dulu Li Zun Melanjutkan Beritahu Perdana Menteri Ji Untuk Mengirim Beberapa Orang Yang Bisa Menyelesaikan Pekerjaan Secara Diam-Diam Mengikuti Mereka Cari Cara Untuk Membujo Mereka Menjadi Mata-Mata Kita Ketika Mereka Kehabisan Makanan Dan Air Lalu Biarkan Mereka Kembali Ke Sisi Raja Penjaga Utara Ayuan Tampak Sangat Terkejut Li Zun Tersenyum Dingin Saat Seseorang Berada Dalam Keputusasaan Dan Menghadapi Krisis Hidup Dan Mati Itu Adalah Saat Kehendaknya Paling Lemah Saat Inilah Paling Mudah Untuk Membujo Mereka Dan Menangkap Kelemahan Mereka Hem, Katakan Ini Juga Kepada Perdana Menteri Ji Baik, Baik Ayuan Terkejut Dan Segera Pergi Mencari Ji Zhongqing Li Zun Mengangguk Puas Lalu Melanjutkan Melihat Peta Zhang Fang Dan Liu Sheng Adalah Jenderal Yang Berjasa Tentu Tidak Bisa Dibunuh Tetapi Karena Berada Di Kubu Yang Berbeda Tidak Ada Pilihan Lain Dia Harus Menggunakan Taktik Licik Untuk Memberi Mereka Pelajaran Liu Sheng Tidak Masalah Tapi Zhang Fang Cukup Cerdas Orang Seperti Itu Sangat Cocok Menjadi Mata-Mata Lin Qing Pergi Ketempat Dimana Zhang Fang Dan Liu Sheng Ditahan Saat Berada Di Luar Dia Menghela Napas Dalam-Dalam Lalu Masuk Penasihat Ada Waktu Untuk Berkunjung Liu Sheng Segera Berdiri Sambil Tertawa Melihat Lin Qing Zhang Fang Juga Berkata Hari Ini Tidak Ada Urusan Di Militer Mereka Berdua Melihat Tangan Lin Qing Dan Merasa Kecewa Karena Dia Tidak Membawa Apa-Apa Mereka Berpikir Lin Qing Akan Membawa Minuman Keras Longtai Namun Mereka Sudah Menduga Tujuan Kedatangan Lin Qing Pasti Sebagai Utusan Lagi Tapi Mereka Tidak Akan Setuju Jadi Apapun Yang Dikatakan Lin Qing Tidak Akan Mengubah Keputusan Mereka Lin Qing Menghela Napas Dalam-Dalam Dan Berkata Dengan Suara Serius Kedua Jenderal Atas Perintah Panglima Saya Datang Memberitahu Kalian Panglima Memerintahkan Agar Sebelum Siang Hari Ini Kedua Jenderal Harus Meninggalkan Wilayah Utara Apa? Wajah Liu Zhang Berdua Berubah Serentak Berseru Bersamaan Lin Qing Mengertakkan Gigi Dan Melanjutkan Panglima Memerintahkan Kedua Jenderal Hanya Boleh Membawa Makanan Dan Air Untuk Sehari Dan Tidak Boleh Menunggang Kuda Harus Berjalan Ke Perbatasan Henggu Kedua Jenderal Jaga Diri Kalian Wajah Zhang Fang Dan Liu Sheng Segera Menjadi Sangat Suram 530 Tamat Bab 521 Sampai 530 Selesai Bersambung Ke Bab 531 Terima Kasih